Kekor buaya sepanjang hampir 4 meter pada 24 Februari lalu berhasil ditangkap dalam keadaan hidup oleh satu keluarga yang berprofesi sebagai nelayan di Desa Jaya Kelapa, Kecamatan Mentahir, Selatan, Kabupaten Kota Waringin Timur. Diduga buaya ini merupakan salah satu kawanan buaya lainnya yang telah memangsa dua warga sejak dua bulan terakhir, satu diantaranya tewas mengenaskan. Warga Desa Jaya Kelapa, RT3, RW1, Kecamatan Mentahir, Hilir Selatan, Kabupaten Kota Waringin Timur, geger menyusul ditangkapnya seekor buaya jenis muara pada minggu siang. Tak pelak ratusan warga sekitar datang silih berganti sekedar ingin menyaksikan hewan yang terkenal ganas ini. Hebatnya lagi, penangkapan buaya yang kerap menyerang manusia ini hanya dilakukan oleh satu keluarga yang berprofesi sebagai nelayan. Buaya dengan panjang hampir 4 meter ini tersangkut pada jaring yang dipasang keluarga Haji Bahtiar saat mencari ikan di sungai Mentahir Sampit. Menurut Haja Rohana, istri dari Haji Bahtiar, meski diliputi perasaan takut mereka sekeluarga sebanyak 4 orang memberanikan diri menangkap buaya setelah tersangkut pada jaring ikan. Usai berhasil diikat meski sempat melakukan perlawanan, buaya langsung dinaikkan ke kapal hingga dibawa ke rumah mereka. Keseberang dari rumah keseberang, kan ada buaya kami tangkap sama anak-anak, jadi bapaknya yang menangkap mulutnya, anak yang menangkap megang ekornya, ya saya ikut juga. Cuma kita benar-benar takut lah, setelah itu kan terjerot semua, jadi semuanya ambil gabang, tutup mukanya, mulutnya ditutup, langsung diikat tangannya di balik kelar, kan angkat langsung diikat kapal. Sejumlah petugas dari pos penjagaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKS Daya Sampit langsung ke lokasi untuk mengamankan hewan ganas ini untuk tetap hidup dengan cara menyemprotkan air. Sedangkan menurut Kepala Pos Penjagaan BKS Daya Sampit, Muriansah mengatakan, buaya sementara waktu dibawa ke Kota Sampit untuk diamankan. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan di Kota Mangkalanbun, Kabupaten Kota Waringin Barat selanjutnya akan dibawa di Taman Suwaka Marga Satwa Lamandau. Saat ini pertama kami bawa, kan di posisi saat ini di Samudah, kami membawanya ke Sampit dulu, nah besok pagi recananya kami pagi langsung kami bawa ke Pakalanbun. Pakalan dari Pakalanbun dibawa ke Lamandau, SM Lamandau, Suwaka Marga Satwa Lamandau. Muriansah menegaskan pihaknya telah membentuk tim untuk memantau dan mengamankan keberadaan kawanan buaya muara ini, pasca kasus serangan terhadap dua warga sejak dua bulan terakhir. Pada Januari 2013, seorang pelajar MTSN bernama Agus Priyadi, 12 tahun, tewas diterkam buaya dengan kondisi mengenaskan setelah sejumlah anggota tubuh hilang di Sambar Buaya. Februari 2013, nasib beruntung dialami seorang warga bernama Galuh, 40 tahun. Meski selamat dari peristiwa ini, korban mengalami luka parah pada bagian kaki hingga harus dijahit dengan belasan jahitan. Ilham Syahadi, SSTV